Halo teman-teman, kali ini kita akan memasang floydrus ke gitar ini. Floydrusnya ini sendiri yang warna hitam sudah dikanibal ke tempat, ke gitar satunya. Senjata utamanya adalah kunci L. Oke, yang pertama saya lakukan, ini cara saya ya, mungkin teman-teman punya cara yang lain ya. Pertama, letakkan dia di sini. Saya kurang tahu ini compatible apa enggak, ternyata compatible. Letakkan di sana, kemudian pasang senarnya. Biasanya seperti itu, kalau saya pasang senar dulu. Pasang senar dulu, dan pastikan senarnya tidak saling silang. Senar nomor satu. Senar nomor dua. Senar nomor enam. Senarnya sudah terpasang semua. Terus tinggal ditaruh di sini. Pasang. Setidaknya tarik, pasang. Beres. Kurang. Kenapa? Karena kita harus memasang pegasnya di belakang. Kenapa saya memasang senar dulu? Karena biar ketika dipasang seperti ini, ada dudukannya. Jadi mereka sudah tidak copot-copot. Dan ini saya harus mengendorkan senar lagi. Biar. Ini kan masih seperti ini ya. Saya harus kendorkan sedikit. Agar mereka mau duduk. Agar dia mau agak ke sana. Karena kita harus memasang pegas di belakangnya. Oke. Idealnya adalah ketika kita memasang pegas di belakangnya. Ini bisa sampai mentok-tok. Lihat ini sampai menekan. Mentok ke sini ya. Kalau yang model Ibanez Jeng itu malah lebih cekung lebih dalam lagi. Hati-hati. Senar bisa putus. Yang ini enggak. Sekarang kita pasang pegas yang di sini. Kalau saya pegas yang satu ini, bagian tengah, saya pasangnya miring biasanya. Seperti ini, serong ke sana. Agar punya tarikan lebih kuat. Atau kadang malah yang ke sini, serong ke sini. Dan yang ke sini, serong ke sana. Tergantung kebutuhan sih. Kalau ini saya coba dari sini, serong ke sana. Oke. Selesai. Pegas sudah terpasang. Sekarang. Perhatikan. Sudah terpasang, tapi lihat ini masih mentok ke sana ya. Tugas. Tugasnya sekarang adalah nyetem. Dan untuk nyetem seperti ini, tidak akan saya videokan. Gampang sekali kan nyetem. Nyetemnya, prinsipnya gampang. Tetapi nyetem up-down seperti ini, lama sekali. Karena begitu satu dikencangkan, yang lain mengundur. Jadi ketika satu nadanya dinaikkan, satu senar. Lima senar yang lain akan turun semua. Sehingga, kalau saya, bukan tips ya. Pengalaman saya, ketika meng-set satu senar, itu saya set sedikit lebih di atasnya. Atau mungkin, jika meng-set pertama kali, sangat banyak. Sekitar dua atau tiga note di atas nada normal senar itu. Sembari menyetem senar yang lainnya. Karena ketika yang lain dikencangkan, senar yang tadi, notenya akan turun sendiri. Jadi, segitu. Jadi, saya lebih suka. Oke. Daripada menaikkan terus-terusan, dan enggak selesai-selesai. Maka, saya naikkan sedikit, naikkan sedikit, naikkan sedikit. Nanti biasanya pas turun, kadang kalau sedang beruntung. Kalau sedang beruntung, itu akan lepas. Semua akan stem. Pada waktunya. Jika kita naikkan sedikit, sampai nada itu sendiri. Yang lain dinaikkan, maka dia akan turun. Jadi, lebih baik saya naikkan lebih dari nada aslinya. Sehingga ketika yang lain dikencangkan dan dia turun, dia turun tepat ke nada seharusnya. Seperti itu.